Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FNIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Tak terasa kita sudah menjelang akhir perkuliahan, sekarang sudah masuk minggu ke-13 dengan topik posisi bumi di alam semesta. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang awal mula astronomi. Oke, jadi kalau berbicara tentang astronomi di awal-awal, maka kita akan langsung membahas atau teringat tentang bagaimana peradaban yang ada di Yunani kuno. Jadi astronomi adalah ilmu yang mempelajari alam semesta. Ini termasuk pengamatan dan interpretasi benda langit dan fenomena-fenomena lainnya. Orang Yunani menggunakan argumen filosofis untuk menjelaskan fenomena alam. Selain menggunakan filosofis, orang Yunani juga menggunakan beberapa data pengamatan. Nah ini kita bisa lihat bagaimana orientasi matahari di Siena, di Aswan, dan di Alexandria, di Mesir pada 21 Juni. Dari data ini, eratos tenes menghitung keliling bumi. Nah ini akan didapatkan nilai yang kurang lebih mirip-mirip dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Kemudian ada juga yang kita kenal sebagai model geocentris. Dalam model geocentris Yunani kuno, bulan, matahari, dan planet-planet yang dikenal seperti Merkurius, Venus, Mars, dan Jupiter ini mengorbit bumi. Nah kemudian ada juga yang kita kenal sebagai model heliocentris. Yang dimana bumi dan planet-planet lainnya seperti tadi ya Merkurius, Venus, Mars, dan Jupiter ini mengorbitnya ke matahari. Kemudian kita akan kenal juga yang namanya sistem Ptolemy. Nah Ptolemy menciptakan model alam semesta yang menjelaskan pergerakan-pergerakan planet. Ada juga yang kita sebut sebagai gerakan mundur atau retrograde motion, yaitu gerakan planet-planet yang tampak ke arah barat terhadap bintang-bintang. Nah ini yang kita sebut sebagai retrograde motion atau pergerakan mundur. Jadi gerakan mundur ini, ini dari planet Mars ya. Ketika dilihat dari bumi, Mars itu seolah-olah bergerak ke arah timur di antara bintang-bintang setiap hari, dan kemudian secara periodik tampak berhenti dan berbalik arah. Gerakan semu mengarah ke barat adalah hasil dari fakta bahwa bumi memiliki kecepatan orbital lebih besar daripada Mars dan menyusulnya. Ketika ini terjadi, Mars terlihat bergerak ke belakang sehingga menunjukkan gerakan retrograde atau gerakan mundur. Ini ya tadi ya. Ini normal motion-nya, tapi seolah-olah dia bergerak mundur ya di bagian ini. Oke. Kemudian yang berikutnya setelah kita membahas tentang peradaban Yunani Kuno, kita akan mencoba membahas bagaimana kelahiran dari astronomi modern. Yang pertama, mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan namanya yaitu Nikola Skopernikus. Dan Nikola Skopernikus ini dijadikan nama sistem satelit di Eropa saat ini. Oke. Jadi Skopernikus ini menyimpulkan bahwa bumi adalah sebuah planet. Dia mengusulkan moda tata surya dengan matahari di pusatnya. Dan salah satu yang menjadi rujukan Galileo Galilei dalam pengamatan bahwa memang bumi ini merupakan mengelilingi dari matahari. Atau dia percaya dengan teori dari Kopernikus ini. Yang berikutnya ada Tikobrahe. Nah, Tikobrahe ini merancang dan membangun instrumen untuk mengukur lokasi benda-benda langit. Pengamatan Brahe, terutama Mars, jauh lebih tepat daripada yang dilakukan sebelumnya. Yang berikutnya ini juga mungkin teman-teman waktu SMA juga tahu ya ada yang kita sebut sebagai hukum Kepler dalam perhitungan ini ya gaya gravitasi perbandingan ya rotasi jari-jari dengan jarak dari antarplanet. Nah, sebenarnya itu hanya di hukum ketiga aja yang teman-teman hitung waktu SMA. Tapi sebenarnya dia punya tiga hukum. Di mana hukum satu dan hukum keduanya kurang populer di kalangan siswa-siswa SMA di Indonesia. Jadi setidaknya ada tiga ya. Yang pertama adalah orbit planet ini bentuknya ellipse. Yang kedua, planet-planet berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan yang bervariasi. Nah, hukum yang ketiga adalah tadi ada hubungan proporsional antara periode orbit planet dan jarak ke mataharinya. Nah, kemudian dari ellipse itu didefinisikan sebagai lintasan berbentuk oval. Nah, satuan astronomi atau astronomi unit adalah jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Kurang lebih itu sekitar 150 juta kilometer. Nah, sebenarnya tidak 150 juta sih. 149 sekian, 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 sekian. Tapi orang-orang membuatnya ya sudah kurang lebih sekitar 150 juta kilometer. Nah, ini ya bagaimana pergerakannya ternyata ya tadi tidak konstan ya pergerakannya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat karena dia bentukannya ellipse, Hukum luas area yang sama milik Kepler, Nah, ini ada sebuah garis yang menghubungkan planet bumi dengan matahari, menyapu luas area dengan cara sedemikian rupa, sehingga luas area yang sama dihitung ya pada waktu yang sama. Jadi bumi berevolusi lebih lambat ketika jauh dari matahari, atau yang kita sebut sebagai apelion, dan lebih cepat ketika terdekat dengan matahari, atau kita sebut sebagai perihelion. Nah, eksentrisas orbit bumi sangat diperbesar dalam diagram ini. Jadi nggak seperti ini sih ya seharusnya, tapi ini untuk mempermudah aja agar visualisasinya lebih enak dilihat. Oke, yang berikutnya adalah Galileo Galilei. Ini cukup tragis juga hidupnya, karena baru diakui penemuannya, dan akhirnya saya dapat informasi juga, berita, bahwa Fatikan akhirnya mengakui bahwa Galileo Galilei ini yang benar dengan teorinya. Baru-baru ini mengakui bahwa Galileo Galilei adalah yang memiliki teori yang benar, dan bahwa pihak Fatikan itu yang keliru dalam mengaplikasikan tentang heliocentris dan geocentris. Oke, jadi kontribusi Galileo itu apa? Kontribusi Galileo yang paling penting adalah deskripsinya tentang perilaku benda bergerak. Dia mengembangkan teleskopnya sendiri dan membuat penemuan penting. Yang pertama, ada empat satelit atau bulan yang mengorbit di Jupiter. Yang berikutnya ada planet. Itu adalah sebuah piringan bundar, bukan hanya titik cahaya. Kemudian, apa namanya, Venus memiliki fase seperti bulan. Kemudian yang berikutnya ada permukaan bulan, itu tidak rata, tidak sehalus seperti yang kita gambarkan. Dan yang terakhir ada, matahari itu mempunyai bintik matahari atau daerah gelap. Nah ini ya, menggunakan teleskop Galileo, Galileo menemukan bahwa Venus memiliki fase yang mirip bulan. Nah ini adalah gambar A, yaitu sistem protalemius terpusat di bumi. Jadi bumi ini pusat dari segalanya, dari tata surya. Jadi dalam sistem tata surya terpusat di bumi, hanya fase sabit dari Venus yang dapat terlihat dari bumi. Nah ini adalah sistem Kopernikan ya, dari Nicholas Kopernikus, meyakini bahwa pusatnya itu bukan bumi, tapi matahari. Nah jadi Venus mengorbit matahari, dan karenanya semua fase Venus terlihat oleh bumi. Ini Venus ya. Jadi karena bukan bumi yang terlihat, eh bukan bumi yang menjadi pusat, maka ya Venus semuanya bisa terlihat. Nah ini ya seperti yang diamati Galileo, jadi Venus tuh mirip sama bulan. Venus tampak paling kecil selama fase penuh. Ini fase penuhnya. kemudian ketika benda terjauh dari bumi dan terbesar di fase sabit. Nah ini ya fase sabitnya jadi lebih besar. Ini memperifikasi keyakinan Galileo bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Yang berikutnya adalah Sir Isaac Newton. Nah meskipun orang lain telah berteori tentang keberadaan gaya gravitasi, Newton adalah orang pertama yang merumuskan dan menguji hukum gravitasi universal. Apa itu gaya gravitasi universal atau hukum gravitasi universal? Jadi gaya gravitasi berkurang dengan jarak. Semakin besar masa suatu benda, semakin besar pula gaya gravitasinya. Nah ini tadi ya, bagaimana kita bisa melihat ini adalah matahari yang mengikat dari planet-planet agar tidak keluar dari orbitnya nanti yang kita sebut sebagai gaya gravitasi. Nah ini adalah kalau seandainya planet tidak terpengalui oleh gravitasi, maka otomatis dia tidak akan terjaga jaraknya. Jadi dia bisa kemana-mana karena tidak ada yang mengikatnya. Oke? Mungkin untuk materi yang pertama ini dicukupkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar dari YouTube channel ini, kemudian bisa mengerjakan kuis baik itu di Idols ataupun di Emas 2. Dan untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Demikian, bila itu Fikwal Hidayah, walau minggu dan minggu Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di Blick to you. Selamat pagi. Sampai ketemu di sini. Sampai ketemu di sini. Terima kasih. Sampai ketemu di att 주� Tengaja kembali pot squishy. Sampai ketemu di sini.